English School Association Let's do it! Ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan Yang pertama, semuanya harus mengantongi yang disebut dengan pedoman atau skripsi guideline Jadi guideline ini akan menjadi acuan bagi Anda semua untuk menulis dengan benar Khususnya penulisan bab per babnya Yang kedua, Anda harus mencari tahu apa hal yang menarik atau self-interest Anda terhadap research Anda Ketika Anda tahu self-interest atau apa hal yang menarik buat Anda untuk teliti Maka Anda akan tahu kemana Anda akan pergi Apakah itu listening saja atau speaking saja Atau mungkin specific things seperti bagian linguistics yaitu social linguistics Speech act contohnya Atau mungkin hal yang lainnya Jadi Anda harus tahu dulu apa keberminatan Anda terhadap research Anda Selanjutnya yang ketiga, Anda harus tahu tujuan Anda Seumpama Anda sudah menentukan, oh saya tertarik dengan reading Apanya dari reading yang ingin Anda tahu Contohnya, oh nilai readingnya kurang bagus Maka saya ingin gimana caranya meningkatkannya Berarti tujuan Anda adalah meningkatkan Nah ketika Anda tahu tujuan Anda seperti itu Maka Anda langsung bisa menebak Sebenarnya desain penelitian saya ini apa Jadi tujuan ini sangat penting untuk menentukan langkah Anda Untuk menentukan desain penelitian Kalau seandainya saya hanya ingin coba-coba atau mengetes Maka tentunya ini akan menjadi desain penelitian eksperimental Jadi hal yang terpenting Nomor tiga, Anda harus tahu tujuan akhir dari penelitian Anda Selanjutnya, Anda harus memformulasikan desain penelitian dengan benar Artinya desain itu dipilih dengan benar harus refleksi terhadap tujuan yang tadi Yang kelima, Anda supaya lebih cepat mengerjakan skripsi Anda Maka wajib mencari literatur atau referensi yang memiliki variabel sejenis dengan penelitian Anda Dan desain penelitian Anda Untuk apa sih? Karena dengan contoh referensi yang tepat Itu bisa menjadi guideline atau penunjuk arah Anda Seperti halnya GPS kemana Anda akan pergi Anda bisa adaptasi instrumen Anda bisa adaptasi cara penulisan Anda bisa adaptasi metode pembelajaran Bahkan yang terpenting adalah menentukan research question-nya juga Bisa membantu Anda untuk menembuat formulasi yang paling tepat Dan yang paling penting adalah Membantu Anda untuk bagaimana memformulasi kesimpulan akhir Anda Selanjutnya hal yang terpenting adalah Anda harus memiliki mental baja Skripsi itu kesannya mudah karena hanya sekedar tulis menulis Tapi kalau Anda tidak memiliki mental baja Memiliki keajakan Saya yakin skripsi akan menjadi momo yang sangat mengerikan Tips selanjutnya Timeline Timeline sangat penting Karena ini akan mengatur seberapa jauh Dan seberapa cepat Anda bisa mengatur Ritme kerja Anda terhadap skripsi Anda Ketika timeline sudah dibuat dengan baik Maka Anda akan bisa mengejar Apakah saya ini sudah sesuai dengan target Ataukah belum Sebagai generasi milenial Tips selanjutnya adalah Manfaatkan grammar check yang ada di online Karena apa? Bagi Anda mahasiswa bahasa Inggris Tentunya grammar harus lebih baik Atau lebih sempurna Sehingga untuk mengecek sendiri Tentunya kemampuan kita sangatlah kurang Jadi manfaatkan seperti grammarly Atau mode grammar checker yang lainnya Untuk membantu menentukan akurasi grammar Anda Termasuk juga penulisan referensi Footnote, Bodynote, dan seterusnya Ataupun menggunakan reference style yang lain Seperti APA atau MLE dan lainnya Itu rabian Maka Anda harus memanfaatkan yang disebut dengan Seperti Mendeley atau mungkin Zutero Atau yang lainnya Untuk membantu Anda mempermudah mengerjakannya Dan yang paling terakhir adalah Rajin Ini tips yang paling penting buat Anda Rajin ini berhubungan dengan timeline Anda Tidak ada kesempurnaan dan ketepatan waktu Jika Anda tidak rajin Jadi tips yang terakhir ini Adalah yang paling ideal Untuk bisa membuat Anda tepat waktu Dan cepat selesai skripsinya Itulah tips yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi ESA, let's move up Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you